Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita bakalan ngebahas tentang uji ANOVA Sebelum itu jangan lupa like dan komen videonya ya Dan jangan lupa subscribe channel ini ya Kali ini kita akan ngebahas tentang uji ANOVA dalam analisis regresi Nah, apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah metode statistika untuk mengestimasi hubungan antar variabel Yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y Persamaan regresi itu sendiri dirumuskan dengan Yi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 Xi ditambah error Dimana Yi adalah variabel terikat Beta 0 dan beta 1 adalah parameter Xi adalah variabel bebas Dan error adalah istilah kesalahan acak Apa itu uji ANOVA? ANOVA atau Analysis of Variance adalah bentuk uji hipotesis statistik Dimana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif Sum square total Sum square total atau SST dengan derajat bebas N-1 Terpartisi menjadi sum square error dengan derajat bebas N-2 Dan sum square regression dengan derajat bebas 1 SSE dapat dicari dengan Sigma Yi dikurang Hebar dikuadratkan Dikurang Sigma Xi dikurang Hebar dikali Yi dikurang Hebar dikuadratkan Dibagi Sigma Xi dikurang Hebar dikuadratkan Dan SSR dapat dicari dengan B1 kuadrat dikalikan Sigma Xi kuadrat dikurang Sigma Xi dikuadratkan per N Sedangkan SST dapat dicari dengan penjumlahan SSE ditambah SSR Atau bisa kita ringkas menjadi Sigma Yi kuadrat dikurang Sigma Yi dikuadratkan per N Yuk kita lihat bentuk tabel ANOVA Kolomnya terdiri dari Sumber keragaman Jumlah kuadrat Derajat bebas Kuadrat tengah Dan F hitung Sumber keragaman berasal dari Regresi Error Dan total F hitung sendiri didapat dengan MSR dibagi MSE Dan yang gak kalah penting Yuk lihat langkah pengujiannya Pertama kita tentukan dulu hipotesisnya H0 beta 1 sama dengan 0 H1 beta 1 tidak sama dengan 0 Kedua menentukan tarah uji sebesar alpha Yang ketiga statistik uji yang digunakan adalah uji F Dimana F hitung sama dengan MSR dibagi MSE Yang keempat menentukan daerah kritis dengan F table Dimana F nya alpha,1,n-2 Yang kelima pengambilan keputusan Dimana tolak H0 jika F hitung lebih dari F table Yang terakhir pengambilan kesimpulan Jika tolak H0 Maka kesimpulannya Dengan tarah uji sebesar alpha Kita berhasil membuktikan Adanya hubungan linier Antara X dan Y Jika gagal tolak H0 Maka kesimpulannya Dengan tarah uji sebesar alpha Kita belum berhasil membuktikan Adanya hubungan linier Antara X dan Y Nah supaya lebih bisa paham lagi Gimana kalau sekarang kita latihan soal Yuk Soal diambil dari buku Applied Linear Regression Models Dengan penulis John Eter Suatu zat yang digunakan dalam penelitian biologi dan medis Dikirimkan melalui pengiriman udara Kepengguna dalam karton 1000 ampus Data di bawah ini melibatkan 10 pengiriman Dikumpulkan pada berapa kali karton dipindahkan Dari satu pesawat udara ke yang lain Melalui rute pengiriman Dan jumlah ampus yang ditemukan rusak pada saat kedatangan Buatlah tabel ANOVA Dan lakukan uji F dengan taraf uji alpha Sama dengan 5% Pembahasan Nah pertama-tama Kita menghitung nilai B0 dan B1 dulu ya Dengan menggunakan rumus yang ada Maka didapatkan nilai B1 sebesar 4 Selanjutnya kita akan menghitung B0 Dengan menggunakan rumus B0 sama dengan Y bar Dikurang B1 dikalikan X bar Maka didapatkan nilai B0 sebesar 10,2 Nah sekarang kita akan menghitung sum of square regression atau SSR Nilai SSR dengan menggunakan rumus yang ada diperoleh sebesar 160 Setelah itu kita akan menghitung tentang sum square errornya Atau yang biasa disingkat dengan SSE Nilai SSE diperoleh sebesar 17,6 Sum square totalnya bisa didapatkan dengan menjumlahkan sum square regression atau SSR Dengan sum square error atau SSE Didapatkan sebesar 177,6 Nah selanjutnya kita akan menghitung MSR dan MSE Nilai MSR bisa didapatkan dengan membagi SSR dibagi dengan derajat bebasnya Dan menghasilkan nilai sebesar 160 Nah dan yang terakhir kita akan menghitung MSR Dengan menggunakan rumus yang sama seperti MSR Nilai MSR diperoleh sebesar 2,2 Nah cara menghitung nilai B0, B1 serta SSE, SSR dan SST Menggunakan kalkulator rasio versi SX570VN Plus Caranya begini Pertama pilih model Terus kita pilih statistik Nomor 3 Setelah itu kita pilih model regresi Yang nomor 2 Terus kita input data yang akan digunakan Dalam penghitungan Nah setelah data yang terput Kita pencet AC untuk balik ke depan Terus kita pilih Pencet shift Dan nomor 1 untuk pilihan di statistik Jadi shift terus 1 Nah disini kita pilih regresi nomor 5 Nah untuk nilai B0 itu sama dengan A disini Jadi kita pilih A nomor 1 Terus sama dengan Jadi kita dapat nilai B0 nya 10,2 Nah setelah kita dapat nilai A nya Kita bisa nyari juga nilai B nya Shift 1 Terus kita pilih regresi Setelah itu kita pilih B Hasilnya 4 Jadi nilai B1 nya 4 Setelah kita dapat nilai B Atau B1 ya disini Kita bisa menghitung SST dan SSR Untuk hitungan SST Dapat dilakukan seperti ini Shift 1 Terus kita pilih nomor 4 untuk varian Terus kita pilih nomor 6 Nah disini kita kasih kwadrat Terus dikali N Atau jumlah datanya Dalam hal ini jumlah datanya 10 ya Jadi sigma kuadrat Sigma Y kuadrat dikali 10 Kita dapatkan hasil 177,6 Untuk nilai dari SST Untuk nilai dari SSR sendiri Dapat dilakukan dengan Seperti ini ya Kita balik lagi AC Terus shift Satu lagi Setelah itu kita pilih nomor 4 Varian Nah yang kita pilih kali ini Varian dari X Jadi 3 Terus dikasih kwadrat Terus dikali Jumlah datanya Jadi jumlah datanya kan 10 Jadi dikali 10 Terus dikali lagi Shift 1 Dikali dari nilai B1 Jadi kita keluarkan 5 Kita pilih nomor 2 Kwadrat juga Jadi Sigma X kwadrat Dikali jumlah datanya Kan 10 Terus dikali B1 Kwadrat Jadi hasilnya 160 Kita setelah kita dapat Nilai SST dan SSR nya Otomatis kita akan mendapatkan Nilai dari SSE Jadi caranya tinggal 177,6 Nilai dari SST Dikurangi 160 Nilai dari SSR Jadi kita dapat SSE nya 17,6 Dari tabel ANOVA Didapatkan F hitung sebesar 72,73 Selanjutnya Kita masuk ke Tahapan pengujian Langkah pertama Kita tentukan hipotesisnya dulu ya HN0 Adalah B1 Sama dengan 0 Dan H1 Adalah B1 Tidak sama dengan 0 Taraf uji yang digunakan Dalam soal ini Adalah Taraf uji alpha Sebesar 5% Dan statistik uji Yang digunakan Adalah F hitung Yang diperoleh Melalui MSR Dibagi dengan MSE Yang menghasilkan 72,73 Selanjutnya Daerah kritis Daerah kritis ini Didapatkan dari F tabel Dengan Taraf signifikansi alpha Dan dengan Derajat bebas 1,N Min 2 Nah Yang perlu diperhatikan nih Teman-teman Dalam soal ini F 0,05 Dengan derajat bebas 1,8 Nah Bagaimana nih Cara lihat di tabelnya Yuk Ikutin Perhatikan wilayah Yang diarsir dalam grafik Dalam tabel ini Kita menggunakan Grafik Dengan daerah penolakan Yang sebelah kanan Sehingga Kita bisa langsung Dapatkan Bahwa nilai Taraf signifikansi Dalam tabel ini Bernilai 0,05 Nah Dengan Derajat bebas 1,8 Dapat Kita peroleh Nilai F tabel Sebesar 5,3177 Dan kita bulatkan Menjadi 5,32 Selanjutnya Kita akan Membandingkan Dan F tabel Yang kita peroleh Dengan F hitung Yang sudah dihitung Keputusan Karena F hitung Lebih dari F tabel Maka Tolak H 0 Nah Bagian ini Adalah bagian terpenting Dalam menganalisis data Ya teman-teman Jadi Dari soal yang Telah dijelaskan Dapat Ditarik kesimpulan Dengan taraf Uji 5% Dapat dinyatakan Bahwa Terdapat Hubungan linier Antara variable X dan variable Y Atau dapat Dikatakan Dengan terdapat Pengaruh Signifikan Dari variable X terhadap Variable Y Terus Bagaimana ya Cara melakukan Uji ANOVA Dengan software R Jawabannya Ada di buku Ini nih Tara Analisis regresi Besar dan penerapannya Dengan R Hah Seriusan Serius lah Wih Kuajarin Ya langsung saja Kita buka Software R Terus kita Bikin File baru Terus kita Inputkan Data yang Akan Diolah Kita cek dulu Panjangnya Apakah sudah Pas Ada 10 Input Nah Sudah pas 10 ya Terus kita Input juga Yang Kita cek juga Panjang dari Yang Y Pas 10 juga Nah Terus kita buka Buku Analisis regresi Dasar dan penerapannya Dengan R Pada halaman 85 Kita bikin Modelnya dulu Biar bisa Diuji ANOVA Jadi sintaknya Model Y Dipengaruhi oleh X Setelah kita bikin Modelnya Kita balik ke Halaman 86 Kita uji ANOVA Dengan sintak ANOVA Dari Model Nah Sudah keluar outputnya Jadi P value nya 2,749 Kali 10 Pangan Min 5 Yang berarti Nilainya lebih kecil Dari ALVA 5% Nah Jadi karena P value kurang dari ALVA Kesimpulannya Tolak H0 Gimana cuy Gampang kan Jangan lupa Terus latihan ya Sekian Pembahasan dari Channel Belajar Statistik kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh